Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mahasiswa peserta didik Blok 7 Program Studi Medikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mabadi Agi Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa melalui video praktikum online. Dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan konsep dan teknis praktikum uji ekskresi ginjal yang menjadi salah satu kegiatan pembelajaran di Blok 7. Sebab itu sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan ini, mari kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada praktikum uji ekskresi ginjal ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah bahwa setelah praktikum mahasiswa mampu menentukan fungsi ekskresi ginjal terhadap air dan elektrolit. Di sini khususnya adalah elektrolit natrium. Setelah praktikum mahasiswa mampu menunjukkan fungsi ginjal dalam pengaturan cairan tubuh dan elektrolit. Kita mengetahui ginjal merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Dan ginjal mempunyai beberapa fungsi. Ini bisa dilihat pada slide berikut. Dan fungsi yang akan kami fokuskan pada praktikum kali ini adalah fungsi ginjal terkait pengaturan ekskresi air dan elektrolit. Sehingga nanti juga akan terkait dengan pengendalian volume cairan ekstraseluler di dalam tubuh manusia. Pengendalian keseimbangan air dan elektrolit di sini terkait daripada ion natrium dan air. Kita mengetahui bahwa terdapat tiga proses utama di dalam ginjal meliputi proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses ekskresi. Sehingga fungsi ekskresi ginjal merupakan fungsi dari filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi yang didalankan oleh unit fungsional terkecil dari ginjal yaitu nephron. Pada slide ini bisa diamati bahwa sebagai contoh adalah pantuk air. Di sini filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus ginjal mencapai 180 liter per hari. Apabila fungsi ginjal yang berperan dalam water handling ini hanya filtrasi, maka dalam beberapa menit atau jam saja kita sudah akan mengalami dehidrasi. Akan tetapi terdapat fungsi ginjal yang lain yaitu reabsorpsi, di mana hampir 99 persen air yang difiltrasi oleh glomerulus ini akan direabsorpsi oleh tubulus ginjal. Sehingga hanya 1 persen yang kemudian di ekskresi. Begitu pula untuk natrium, sekian banyak yang difiltrasi dan sekian banyak pula yang direabsorpsi sehingga hanya sebagian kecil yang di ekskresi. Kita mengetahui rumus osmolaritas merupakan hasil pembagian antara jumlah molekul yang diwujudkan di dalam total osmol per volume larutan. Oleh sebab itu dari formula ini dapat ditukar bahwa volume suatu larutan itu merupakan fungsi dari total osmolaritas molekul dibagi osmolaritasnya. Dan pada cairan tubuh, pada tub total body water, ion natrium ini yang berperan. Sehingga untuk pengaturan volume air kita di dalam tubuh, kita akan mengetahui nanti bahwa pengendalian terhadap jumlah natrium yang keluar dalam tubuh ini akan memegang peran penting di dalam pengaturan volume dan osmolaritas cairan tubuh kita. Pada slide ini diketahui beberapa proses, tadi kita mengetahui ada filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi yang terjadi di dalam ginjal. Dan ada zat-zat yang mungkin hanya difiltrasi saja seperti pada gambar A ini, tanpa mengalami reabsorpsi dan ekskresi. Ada pula zat-zat yang kemudian selain difiltrasi juga mengalami reabsorpsi sebagian. Begitu pula dengan mungkin ada zat yang lain yang mungkin di arapsorpsi sempurna, atau bahkan ada yang mengalami sekresi. Untuk ion natrium, nil tanya ada di sini, di mana sebagian nanti akan selain difiltrasi, sebagian akan mengalami reabsorpsi. Kita mengetahui bahwa ini adalah gambar skematis dari glomerulus dan kapsula boman. Ini yang disebut dengan tempat terjadinya filtrasi pada nevron. Ini adalah glomerulus yang merupakan anyaman kapiler, dan ini adalah kapsula boman. Ini adalah tiga lapis barier yang harus dilalui oleh suatu zat atau molekul apabila harus difiltrasi oleh ginjal. Meliputi endotelium dari kapiler glomerulus, kemudian membrana basalis dari glomerulus, serta epitel, di sini ada slit, ada pores, ada pori-pori dari epitel dari kapsula boman. Mengapa kami memaparkan mengenai filtrasi di sini? Karena ion natrium itu difiltrasi oleh ginjal, dan kemudian nanti sebagian akan mengalami reabsorpsi. Sehingga kita harus mengetahui dulu mengenai filtrasi dari glomerulus. Nah, pores ini sangat kecil, sehingga molekul-molekul tertentu dengan ukuran yang kecil yang dapat melewati pores ini, serta di sini ada charge, ada muatannya, sehingga yang bermuatan negatif seperti protein itu akan ditolak. Fungsi filtrasi dari glomerulus diketahui dari kelaju filtrasi glomerulus atau GFR, disebut dengan glomerular filtration rate, sebesar 125 ml per menit, atau bila diwujudkan dalam satu hari sebesar 180 liter per menit. Komposisi filtrasi glomerulus hampir sama dengan plasma, kecuali untuk protein besar yang tadi ditolak oleh pores dari membrana, dari kapsula bomen. Nah, fraksi filtrasi adalah rasio dari laju filtrasi glomerulus atau GFR terhadap aliran plasma ginjal, sebesar 20 persen. Jadi 20 persen dari plasma yang melalui glomerulus atau ginjal akan mengalami filtrasi. laju filtrasi glomerulus dapat dipahami dari keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan tekanan ongkotik yang ada di glomerulus dan kapsula bomen yang secara total akan menghasilkan tekanan neto filtrasi, di mana di sini sebesar 10 mm merkuri. Kemudian apabila dikalikan dengan KF, kita nanti akan mengetahui bahwa KF itu setelah 12,5 ml per menit, maka akan dihasilkan GFR sebesar 125 ml per menit. Nah, KF ini adalah koefisien filtrasi kapilel glomerulus yang merupakan fungsi dari konduktivitas hidrolik dikalikan luas permukaan dari glomerulus. Beberapa penyakit menyebabkan KF ini menurun seperti misalnya pada hipertensi kronis, diabetes mellitus, dan glomerulonegritis sehingga akan mengurangi laju filtrasi glomerulus. Nah, di sini adalah gambar skematis dari tekanan filtrasi neto, yang merupakan fungsi dari interplay antara tekanan hidrostatik dan tekanan ongkotik baik di glomerulus maupun di kapsula bomen. Nah, kita mengetahui bahwa glomerulus ini merupakan kapiler sehingga arteri, arteriol yang mendaulinya disebut dengan arteriol aferen. dan yang unik pada kapiler glomerulus ini tidak kemudian menyambung menjadi venula tetapi kembali menjadi arteriol lagi yaitu arteriol aferen. Karena nanti setelah arteriol aferen akan terdapat kapiler tubular. Nah, ini perlu dipahami karena beberapa regulasi yang mempengaruhi arteriol aferen maupun arteriol aferen akan mempengaruhi laju filtrasi glomerulus. Kita lihat misalnya apabila arteriol aferen ini R-nya, yaitu R itu adalah tahanan, resistensi ini meningkat sehingga arteriol aferen ini menjadi sempit diameternya mengecil maka aliran darah ke glomerulus akan menurun. Aliran darah yang menurun ini akan menurunkan tekanan hidrostatik glomerulus sehingga akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Kita juga akan melihat apabila resistensi atau tahanan arteriol aferen ini meningkat. Di sini aferen, bukan aferen. Aferen ini meningkat berarti terjadi dilatasi dari arteriol aferen. Nah, ini akan apa yang terjadi apabila terjadi dilatasi? Dilatasi, kita lihat bahwa apabila terjadi peningkatan maaf ya, di sini peningkatan resistensi tidak diikuti dilatasi tapi konstriksi. Apabila terjadi konstriksi, maka terjadi bendungan di glomerulus ini. Terjadi bendungan plasma di glomerulus sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada glomerulus dan ini akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Nah, untuk memahami pengaruh dari resistensi atau tahanan pembuluh darah terhadap aliran darah, adik-adik mahasiswa saya sarankan untuk membuka kembali catatan kuliah pada blok sebelumnya, terutama blok kardiovaskular. Masih ingat, rumus atau formula hubungan antara aliran darah dengan tahanan atau resisten dan tekanan atau pressure. Jadi ini sangat penting konsep, fakta bahwa glomerulus ini didahuli oleh arteriol aferen dan diikuti dengan arteriol aferen. Saya kira saya lewati saja. Nah, di sini kita melihat lebih jauh lagi contoh misalnya apabila arteriol aferen tahanannya meningkat. Apa yang terjadi tadi pada gambar sebelumnya akan meningkatkan tekanan hidrostatik glomerulus dan akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Akan tetapi apabila tahanan arteriol aferen ini meningkat, aliran darah pada ginjal atau renal blood flow ini justru akan menurun. Karena akan menyempit di sini. Jadi aliran darah ke tubular-tubular itu akan menurun dan ini akan meningkatkan tekanan ongkotik pada glomerulus. Karena GFR yang meningkat, protein akan terkonsentrasi di glomerulus dan ini akan meningkatkan tekanan ongkotik atau osmotik di glomerulus. Ini sebagai akibatnya adalah menurunkan atau menyimbangkan kembali GFR. Sebab itu peningkatan tahanan arteriol aferen tidak mengubah pada akhirnya tidak akan mengubah GFR. Nah ini ringkasan penentu GFR dari rumus tadi. Jadi pengaruh dari tekanan hidrostatik dan tekanan ongkotik baik di glomerulus maupun di kapsula bohoman itu merupakan turunan dari rumus starling forces pada pertukaran cairan di kapiler. Untuk memahami ini semua adik-adik mahasiswa saya sarankan untuk kembali pada selat-selat sebelumnya. Di sini merupakan sesuatu yang bisa kita logika. Jadi misalnya peningkatan koefisien filtrasi nah ini di sini tentu akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Kemudian peningkatan tekanan hidrostatik kapsula bohoman B, bohoman ya ini akan meningkronkan laju filtrasi glomerulus. Peningkatan tekanan osmotik glomerulus akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Peningkatan tekanan osmotik arterial afferent akan meningkatkan tekanan osmotik glomerulus akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Peningkatan filtrasi fraksi filtrasi akan meningkatkan tekanan osmotik glomerulus. Nah semua ini bisa ditelusuri. Nah kemudian kita akan melihat pengaruh hormon dan pengaturan lokal terhadap laju filtrasi glomerulus. Pengaturan hormon disini yang kita fokuskan disini pengaturan hormon kalau pengaturan lokal tadi adalah behavior dari otot polos dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi misalnya kalau tekanan tahanan meningkat nah nanti dia juga akan pada akhirnya akan dilatasi. Nah disini kita lihat bila simpatis syaraf simpatis meningkat apa yang terjadi pengaruhnya adalah terutama pada tahanan arterial afferent tapi juga akan mengatakan tahanan arterial afferent nah ini semua akan menurunkan nah ini karena perang waruhnya disini tahanan arterial afferent sangat meningkat kencang arterialnya maka laju filtrasi glomerulus akan menurun ini nanti kita akan melihat juga dalam praktikum ini bagaimana pengaruh simpatis terhadap pada probandus disini yang ditontokkan misalnya perdaraan hebat dan pengaruh angiotensin 2 pada arterial afferent disini tadi sudah ada mekanismenya tidak mengaruh laju filtrasi glomerulus kemudian pengaruh prostaglandin meningkatkan GFR nah ini adalah beberapa contoh dari pengaruh neurohormular terhadap GFR termasuk NO atau nitrit oksid yang ini sangat terkenal saat ini banyak diteliti disini akan menurunkan tahanan baik arterial afferent maupun afferent sehingga akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus pasien dengan disfungsi endotel misalnya atrocerosis memiliki risiko yang lebih besar dalam penurunan GFR sebagai respon terhadap penurunan volume darah atau volume caraan ekstra seluler lalu ada juga pengaruh endotelin yaitu faso konstriktor akan menurunkan laju filtrasi glomerulus baik ini adalah ringkasan dari pengaruh faktor-faktor neurohormular terhadap laju filtrasi glomerulus , nah ini adalah pengaturan lokal yang ada di slide sebelumnya tadi mekanisme miogenik terhadap autoregulasi GFR dan aliran darah ginjal dan nanti kita juga akan mengajari umpan balik dari makula demsa serta pengaruh angiotensin 2 mekanisme miogenik disini pada intinya bahwa terjadi keseimbangan jadi misalnya tekanan arteri meningkat ini akan meregangkan pembuluh darah karena pembuluh darah dinding pembuluh darah itu teregang maka kalsium akan masuk dari ekstra sel ke intrasel sehingga terjadi peningkatan kalsium intraseluler dan ini kalsium ini karena penting untuk sliding mekanisme pada otot polos vaskuler maka akan terjadi peningkatan tahanan vaskuler peningkatan tahanan vaskuler ini akan menyebabkan penurunan aliran darah jadi tekanan arteri yang meningkat tadi kan akan meningkatkan aliran darah dan GFR tapi dengan hemostasis seperti ini tahanan vaskuler yang meningkat akibat dari peningkatan tekanan arteri maka akan terjadi penurunan atau aliran darah dan GFR yang meningkat tadi akan diturunkan lagi nah kita akan melihat mekanisme komunikasi antara glomerulus dengan makula denser makula denser adalah sel-sel yang bisa mendeteksi load dari natrium pada cairan tubular pada tubulus distal disini dia posisinya berdekatan dengan arterial epitel dari endotel dari arterial alfarin jadi misalnya pada penurunan apabila terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus maka cairan filtrat itu akan berkurang ya natrium juga akan berkurang dan pengurangan natrium ini pada tubulus proksimal justru juga akan mendorong absorpsi natrium di tubulus proksimal jika pada akhirnya terjadi penurunan natrium di tubulus distal ya nah penurunan natrium di tubulus distal ini akan menyebabkan makula denser tadi mendeteksi hal tersebut dan akan memberikan umpan balik ya umpan balik ke glomerulus pada akhirnya nanti akan menyebabkan tahanan arteriol aferen akan menurun sehingga akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus ya begitu pula apabila terjadi ini sama ya terjadi peningkatan GFR juga sama ini juga penurunan GFR cuma disini anda lihat bahwa makula denser ini mensekresi renin ya jadi penurunan GFR GFR ini akan merangsang makula denser untuk mensekresi renin renin akan memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin ya pada akhirnya akan jadi peningkatan angiotensin 2 dan kemudian angiotensin 2 ini akan menyebabkan peningkatan tahanan arterial afferent peningkatan tahanan arterial afferent ini akan meningkatkan GFR jadi akan menghambat penurunan GFR ya disini kita lihat bahwa mekanisme yang kedua adalah melalui renin dan angiotensin ya nah kita lihat mekanisme membalik secara keseluruhan jadi apabila terjadi penurunan GFR maka makondensa akan mendeteksi penurunan sodium dan penurunan pressure ya ini akan merangsang dikuangkannya renin renin akan mendorong peningkatan angiotensin 2 peningkatan tahanan arterial afferent dan ini akan menghambat penurunan GFR begitu juga secara terlepas dari renin dan angiotensin maka maklodensa ini ya akan menyebabkan umpan balik berupa penurunan resistensi arterial afferent ya dan ini kemudian akan menghambat juga GFR ya nah para jadi mahasiswa kita kembali lagi ke gambar skematis dari nevron tadi di awal kita sudah banyak membahas mengenai GFR ya laju filtrasi glomerulus karena filtrasi ini yang menentukan pertama terhadap seberapa banyak nanti ya natrium yang akan di ekskresi kita lihat kita lihat bahwa natrium ini nanti akan membawa air dan sebagainya kita lihat ya bahwa ketika plasma masuk ke glomerulus 20% akan difiltrasi nah sepanjang tubulus ini 19% dari 99% dari 20% ini itu akan direabsorpsi dan hanya 1% ya dari keseluruhan plasma ini yang kemudian akan di ekskresi akan di ekskresi ya kita lihat nah ini ya berapa banyak yang tersisa di setiap tahapan tubulus ya pada akhirnya nanti finalnya kita setiap hari mengeluarkan urin kurang lebih 1,5 liter per hari yang penting disini juga bahwa reabsorpsi yang terjadi di tubulus proximal ini adalah reabsorpsi iso-osmotik ya kemudian reabsorpsi yang terjadi di loop Henle ini adalah reabsorpsi hip reabsorpsi hiper-osmotik ya artinya hasilnya adalah hipo-osmotik jadi lebih banyak solut yang direabsorpsi yaitu disini lebih banyak natrium daripada pelarutnya yaitu air nah kemudian baru di duktus kolektifus ini nanti yang akan di adjust apakah kita akan menghasilkan urin yang pekat ya ataukah urin yang urin yang pekat ataukah urin yang encer ya tergantung kebutuhan dari tubuh kita ya mekanisme reabsorpsi natrium di tubulus berlangsung aktif dengan transport aktif ya jadi ini gambar ini menunjukkan saya lagi bagaimana reabsorpsi iso-osmotik berlangsung di tubulus proksimal kemudian sepanjang loop endle ini pada akhirnya lebih banyak solut yang direabsorpsi kemudian pada tubulus kolektifus tubulus distal dan kolektifus ini nanti akan di adjust oleh hormon ya ini dari ringkasan karakteristus tubulus ya atau transport aktif kemudian kita lihat bahwa angiotensin tadi merupakan aksis ya dari renin angiotensin jadi dari sumbu RAAS renin angiotensin dan yang terakhir adalah aldosteron nah aldosteron ini dihasilkan oleh gonjar medula maaf gonjar adrenal di korteks jadi aldosteron ini apa efeknya pada ginjal secara langsung meningkatkan reabsorpsi natrium bisa di tubulus proksimal tubulus distal dan sebagainya dan meningkatkan kontriksi arterial afferent sehingga meningkatkan GFR kemudian angiotensin 2 juga meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulus ginjal melalui ini transport aktif natrium yang ditukar dengan hidrogen ini sudah tadi angiotensin adalah pengalih tanan arterial afferent kemudian ini saya kira sama kita lihat secara klinis obat-obat yang menghambat S ini obat-obat angiotensin converting enzyme is inhibitor ini menghambat angiotensin 2 di dalam mereabsorpsi natrium begitu juga antagonis angiotensin 2 sehingga menarik untuk diteliti bagaimana renal handling terhadap sodium pada pasien-pasien hipertensi atau pasien-pasien dan menyakit kardipas yang mendapatkan obat-obat seperti ini memang pada akhirnya obat-obat ini nanti akan menurunkan rahan darah karena natrium itu akan dikeluarkan dan akan membawa air sehingga jadi natriuresis dan diuresis aktivitas aldosteron ini adalah meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulus distal nanti kita akan membandingkan dengan vasopresin atau anti-duretic hormon yang meningkatkan reabsorpsi air ini adalah pengaruh dari aldosteron pada lumen tubulus ini akan meningkatkan reabsorpsi natrium pada dinding epitel tubulus produksi aldosteron yang normal secara klinis perlu kita ketahui misalnya kelebihan aldosteron pada sindrom melkon sehingga terjadi retensi natrium dan kekurangan aldosteron misalnya pada penyakit adeson sehingga terjadi kekurangan natrium faktor yang mengatur skasi aldosteron tidak hanya angiotensin 2 tapi juga misalnya hiperkalemia dan sumbu dari atas hipotalamus hipofisis dimana sini ada ACTH sedangkan hormon antidiuretik disekresi oleh hipofisis posterior disini meningkatkan efeknya adalah meningkatkan permeabilitas dan reabsorpsi air di tubulus distal jadi kalau tidak ada hormon antidiuretik maka volume urin yang kita keluarkan cukup cukup banyak tapi dengan adanya ADH maka air itu akan diserap di tubulus distal sehingga osmolaritasnya akan meningkat untuk osmolaritas urin jadi ini dihasilkan oleh hipofisis posterior kemudian kemudian ADH ini akan menempel pada epitel distal mekanisme kerja ADH meningkatkan aquaporin sehingga transport air ini akan meningkat selain itu juga ada efek pada membrana vasolateral disini kemudian jadi ini efeknya dari sini dari darah kemudian menempel pada membrana vasolateral pada reseptor V2 dan meningkatkan CAMP dan kinase meningkat dan akaporin akan meningkat di epitel ini dan A2O akan diabsorpsi ini umpan balik yang mengatur itu kita lihat nah ini detektornya adalah osmoreseptor di hipotalamus jika apabila kita merasa haus itu sesungguhnya osmolaritas cairan tubuh kita meningkat ini akan menangsa hipotalamus mensekresi ADH ADH menyebabkan reabsorpsi H2O pada tubulus distal dan ini menyebabkan penurunan ekstresi H2O nah ini reabsorpsi H2O ini H2O akan menurunkan osmolaritas cairan ekstraselular secara klinis ada kondisi klinis sebut dengan inappropriate ADH syndrome atau sindrom ADH yang tidak tepat jadi ADH nya itu berlebih jadi plasmanya sangat encer tapi justru terjadi hiponatremi jadi osmolaritasnya itu menurun jadi hiponatremi relatif lalu lalu juga ada diabetes insipidus sentral disini terjadi kekurangan ADH kemudian ada hormon natriuretik atrial natriuretik disini disekresi oleh atrium efeknya kenapa disekresi oleh atrium karena terjadi peregangan dari bilik atrium atrial natriuretik peptid ini kemudian akan menghambat reabsorpsi natrium di ginjal selain itu juga akan meningkatkan menghambat pelepasan renin dan aldosteron ini pada akhirnya akan meningkatkan GFR meningkatkan GFR mengurangi peningkatan volume plasma kita lihat apabila volume darah meningkat ANP akan meningkat ini akan meningkatkan GFR menurunkan aldosteron menurunkan pelepasan renin nah ini akan meningkatkan eksresi air dan natrium lalu ini akan menyimbangkan peningkatan volume darah tadi yang kemudian akan menurun pada dua slide berikut nanti Anda pelajari di rumah bagaimana perbedaan apabila yang meningkat itu natrium dan air serta perbedaan bagaimana yang meningkat itu hanya natrium kita lihat disini secara sekilas bahwa peningkatan natrium saja akan meningkatkan selain volume juga ECF osmolaritas ada ADH tapi kalau peningkatannya iso osmolaritas jadi Anda misalnya minum air dengan elektronik juga maka tidak ada ADH yang berespon disini nah pada praktikum ini sebaiknya probandusnya adalah laki-laki usianya sudah dewasa muda dan berat badan ideal tidak dalam keadaan sakit tidak merita penyakit kardiovaskular dan tidak merita penyakit ginjal disini kita akan memerlukan 4 probandus yaitu probandus minum air tawar probandus minum air isotonis kalau air tawar ini kan diharapkan hipotonis sementara probandus yang lain adalah puasa dan probandus sebagai kontrol probandus minum air tawar ini dia akan puasa 12 jam kemudian akan minum air tawar saat pengambilan data sedangkan probandus minum air isotonis setelah puasa 2 jam dia akan minum air isotonis disini kita memakai caranya isotonis yang sudah dijual di supermarket kemudian probandus puasa jadi dia sudah puasa 12 jam dan tetap puasa selama pengambilan data lalu probandus kontrol ini tidak puasa akan tetapi pada pengambilan data juga tidak minum nah apabila pratikum dilakukan di sesi pagi maka pukul 8 malam sebelumnya probandus yang puasa yaitu probandus nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 ini sudah mulai tidak makan dan tidak minum kemudian pada pukul 7 semua probandus diminsa mengkonsumkan urin tanpa ditampung jadi dibuang saja kemudian pada pukul 8 mulai ditampung mulai ditampung urinnya setelah urin ditampung dan diberi label tentunya kemudian masing-masing minum sesuai dengan yang sudah dituliskan pada probandus 1 minum air tawal 1200 ml itu harus dihabiskan tapi bertahap jadi itu sudah langsung makanya tidak boleh punya penyakit kardiofaskular karena nanti minum 6 gelas ini nanti bisa terganggu hemostasisnya lalu ada yang minum pokaris sweat jadi 2 probandus yang pertama ini minum air 6 gelas 2 probandus yang lain tidak begitu pula apabila praktikum sesi 2 maka ini kapan dia mulai melakukan ini nah kita lihat pada setiap 30 menit berikutnya urin ditampung jadi dia hanya minum itu di awal saja kemudian setiap 30 menit urin ditampung untuk apa urin itu ditampung urin itu ditampung untuk diukur berat jenisnya menggunakan urinometer tapi sebelumnya urinometer ini harus kita kalibrasi dulu kalibrasi itu artinya apakah ini sudah mengukur seperti yang seharusnya apakah alat ukur ini valid dan reliable jadi kita gunakan distilled water dengan suhu 20 derajat celcius apabila mengukur digunakan untuk mengukur berat jenis air distilasi hasilnya adalah 1,00 berarti urinometer tadi atau hidrometer tadi valid tetapi apabila tidak nah ini berarti belum belum valid kita bisa juga mengukur sebelumnya kita ukur dulu suhunya 20 derajat celcius tapi kalau lebih dingin atau lebih hangat maka nanti ada cara untuk mengejas ya mengurangi atau menambah hasil yang dicapai oleh hidrometer tadi nah ini kita lihat bagan dari hidrometer yang masuk ke dalam bejana yang berisi cairan entah itu urin atau distilasi tadi disini memang syaratnya air atau urin yang diukur harus cukup banyak paling tidak sekitar 15ml sehingga bagian bawah dari hidrometer yang mengandung merkuri ini tidak menyentuh dasar dari bejana jadi dia mengapung ya nah kemudian mata pemeriksa itu harus sejajar dari meniskus disini sehingga kita nanti bisa membaca kalau posisinya lebih tinggi nanti akan atau lebih rendah akan terjadi kesalahan baca kemudian dinding ini juga harus cukup jernih untuk bisa melihat hasil angka yang tertera disini nah ini adalah cara-cara yang apa untuk mengukur berjenis tapi memang disini kita bukan praktikum dari sisi patologi klinik yang untuk urinalisis sehingga cara ini memang harus kita lakukan dengan betul untuk mengetahui uji atau fungsi ekspresi ginjal tetapi tidak seperti ini bukan merupakan suatu fokus dari praktikum ini karena sesungguhnya nanti di praktikum lab patologi klinik nanti ada praktikum untuk urinalisis apabila karena tadi ada problem yang puasa maka karena setiap 30 menit harus mengosongkan kandung kemih maka biasanya volume urin yang tertampung di menit-menit berikutnya itu akan sangat sedikit sebab itu kita perlu mengencerkan untuk dapat diukur berjenisnya adik-adik masih ingat rumus pengenceran yang biasa kita lakukan di sekolah menengah sebelumnya dan dari situ nanti kita akan bisa mengukur volume dan berjenis yang baru untuk lebih jelasnya terhadap pengukuran berjenis urin ini adik-adik dapat melihat video pembelajaran yang kita carikan di youtube ini nanti dapat di klik disitu sangat jelas sekali bagaimana cara pengukuran berjenis urin nah pada akhirnya nanti di akhir praktikum adik-adik harus mengisi volume dan berjenis urin yang terukur di awal praktikum 30 menit berikutnya 60 menit berikutnya dan 90 menit berikutnya pada keempat probandus tadi itu dapat kami sampaikan pada video pengantar praktikum uji resi ginjal ini terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih apabila nanti ada pertanyaan dapat disampaikan pada forum diskusi DS Abil taufik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh